Oke, kembali masih sama buah, welcome back lagi di final pro league, final pro league, final pro league. Oke, jadi kita sudah masuk ke match kedua nih, jadi kalau tadi kan match pertama antara Jakarta Sins melawan Joky Adipi Classman dan dimenangkan oleh Jakarta Sins, jadi Jakarta Sins akan melenggang ke fase berikutnya, ke babak selanjutnya melawan Semarang Fli yang sudah menunggu di babak perempat final nih. Nah, jadi kita masih akan tetap pakai best of five-nya, nah jadi kalian harus lihat, harus tonton terus, streaming terus, kita masih bakal nunggu kalian sampai nanti jam 7 atau jam 8 malam nih di Central Park, kalau kalian mau datang ke sini, kalau pengen dapet hadiah, dapet door price, kalian datang ke sini, ajak teman-temannya, ajak pacar, kalau punya pacar ya, kalau gak punya pacar gak apa-apa, sendirian juga gak apa-apa, kayak gue sekarang ini nih lagi sendiri juga nih, kode ya, padahal yang nonton cowok semua kode. Oke, jadi di match selanjutnya kita akan ada Jakarta Sins melawan Semarang Fli, oke, jadi kita akan lihat di sini, siapa yang bakal turun duluan, ataukah langsung Kibo, apakah Jamblung, ataukah senjata rahasianya mereka, yaitu Daniel yang bakal dikeluarin, kalau dari Semarang Fli sih, gue udah pasti bisa nebak, kalau gak enjoy Monday, Adi Party, kalau gak satunya lagi, gue lupa namanya siapa. Ya, jadi kita akan langsung masuk ke dalam formation setting ya, antara Semarang Fli melawan Jakarta Sins, kalau misalkan nih, yang masih ngincer-ngincer event-event bagus dari FIFA Online 3, dari FO3 ini, kalau misalkan emang kalian belum puas dari match event doang, nah kalian tonton nih streaming, tonton streaming kita, nah jadi ada event sampingan lah istilah, kalau misalkan di hari minggu ini match kalian udah nyampe 25, nah apalagi nah, bisa tau gue, di hari match Pro League ini, jadi kalau misalkan kalian mainin beberapa match, kalian juga bakal dapat hadiah yang dikasih oleh FIFA Online 3, jadi misalkan kalian main 3 match ini, kalian dapat ini khusus di hari diselenggarakan Pro League juga, nah, ini adalah, kalau ini event streaming nih, jadi hadiah-hadiah yang bakal kita berikan, kalau kalian pantengin terus streaming kita, kalau tadi kan udah kebuka nyampe 500 nih, ayo buka lagi nyampe 7,5, buka lagi nyampe 7,5, gak berani, takut, cowok dong asik, ya, kalian harus tetap tonton streaming, kalau misalkan emang hadiahnya gak begitu bagus, ibaratnya minimal kalian tontonlah gimana strategi-strategi dan cara permainan dari para pro player kita ini, oke, ya, sudah masuk, oh ternyata garis keras yang langsung maju untuk melawan jamblung, jamblung masih tetap jadi pilihan pertama disini, melawan flea garis keras nih, gue juga belum pernah kayaknya ngeliat marang flea garis keras disini nih, boleh gue liat dong, Igor Akinvifnya, Igor Akinvif plus 6nya dari flea garis keras, boleh diliat, Akinvif, 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 bukan gue arin, woy, 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 Akinvif, woy, woy, Akinvif, woy, Akinvif, woy, Akinvif, ah, oke, atributnya, oh ini masih level 14 nih, coba kita ke level 20-in, kita level 20, dia udah plus 6 nih, nyampe, ya, 99 doang, aduh, plus 7-in lah, elah, tuh kan kalau plus 7nya nyampe 101, apa gue bilang, terus disitu ada Jackson Martinez plus 6, boleh diliat Jackson Martineznya, ini adalah salah satu pemain andalan saya juga nih, oh kayaknya kalau plus 6 nyampe cepet nih, tuh kan nyampe 100, karena atribut awalnya plus 5 itu 80, kalau plus 6 itu 81, masa sih, iyalah nambah 1, oke, oh SPR-nya gede banget gitu ya, udah sparing adaan, sparing adaan, emang ngeresel juga nih, dulu gue sering pake Jackson Martinez itu diduetinnya sama Wilfred Bonny, tapi masih di Swansea, Wilfred Bonny-nya, belum ada di Manchester City, oke, sepertinya sudah mulai siap, para pemain dari proli kita ini, ya, sepertinya rada aneh juga nih, ngeliat Cristiano Ronaldo pake baju barka, it's awkward man, rada canggung juga ngeliat Ronaldo pake baju barka, tapi itulah sisi keindahan dari bermain F4 3, jadi kalian belum pernah ngeliat Gerard pake baju MU, nah kan kalian bisa masukin Gerard pake baju MU disitu, ya kan, atau kalian belum pernah ngeliat fan versi pake baju Manchester City, ah kalau itu sih udah gak mungkin sih, udah bukan hal yang tidak mungkin ya, hal yang tidak mungkin itu. iya, pertandingan sudah dimulai, kick off di lesakan oleh Jamblung tadi, tapi langsung dapat dimetakan kembali oleh Garis Keras, apakah di sini Marang Fli mempunyai strategi yang bagus untuk minimal, apa ya, membuat Jamblung kembali menderita kekalahan, setelah tadi kekalahan atas Leah tadi ya, Garis Keras harus bisa memberikan tekanan yang berlebih kepada Jamblung di sini nih, untuk memberikan asa bagi Semarang Fli, melenggang ke fase berikutnya, menghadapi Medan Brothers nih, oke, masih didominasi oleh Marang Fli disitu, tapi dapat kembali dimetakan, oh sangat bagus sekali tadi Jamblung, skill move yang diperagakan oleh Jamblung, saya pikir di sini Jamblung tidak ingin terlalu show off skill move-nya, tapi sebenarnya skill move-nya pun sangat dibutuhkan di sini, ya, dan goal, langsung terpecah kebentuan, Jamblung, mempecahkan kebentuan melalui Paul Pogba season 2014-nya plus 5, ya, tadi memanfaatkan bola muntah, yang di intercept oleh pemain dari Jaris Keras, tapi dapat dimanfaatkan oleh pemain dari Jamblung tadi, bukan langsung di clearance oleh pemain dari Garis Keras, dan kedudukan menjadi 1-0 untuk Jamblung, apakah Garis Keras akan mencoba untuk lebih bermain agresif, ataukah terlalu ingin bermain santai dan menunggu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jamblung, seperti di match melawan Liyah tadi, bisa kita lihat tadi juga kan di match melawan Liyah, Jamblung sering sekali melakukan blunder-blunder yang tidak perlu sebetulnya, yang menurut saya, pasing-pasing salah, dan itu mengakibatkan blunder bagi permainan Jamblung, dan blunder-nya itu bisa dimanfaatkan oleh musuhnya dia, sehingga berakibat fatal untuk permainan Jamblung di situ. Ya, dengan goal tadi dari Polpok Baini Meloke Jamblung, skor 1-0 diungguli oleh Jamblung, untuk mencoba memberikan ruang bagi Jakarta Sins, demi melenggang ke babak selanjutnya menghadapi Median Brothers, tapi ini masih match pertama, belum bisa ditentukan, untuk siapa yang bakal melenggang ke match selanjutnya. Oke, langsung saja Jamblung, kembali melakukan inisiatif penyerangan, dan iya, ditahan kayaknya itu ya, itu udah mau ngambil itu, tapi ditahan itu, gara-gara tiduran di situ tuh. Oke, kembali Jamblung, iya, sayang sekali, field move-nya tidak efektif kali ini, karena dapat di intercept dengan baik oleh pemain dari garis keras, peliga garis keras, kurang terarah sepertinya passing yang dilakukan oleh garis keras tadi, berbuah throw in, atau lemparan ke dalam untuk Jamblung, sudah memasuki injur tembak pertama, Jamblung masih memimpin, masih menguasai jalannya pertandingan, dan oh, sayang sekali, nyaris tadi berbuah goal, tudulan yang disesatkan oleh Lukaku, tapi hanya melewati garis atas gawang dari garis keras tadi, maksudnya tadi langsung dishooting, tapi kayaknya gagal. Oke, berakhir sudah halftime babak pertama antara Jamblung melawan garis keras, kedudukan masih di menangkan oleh Jamblung dengan skor 1-0, setelah kemelut di depan gawang tadi dapat dimanfaatkan oleh Jamblung, melalui Paul Pogba-nya, kita akan lihat saja nanti apakah garis keras minimal bisa menyemakan kedudukan untuk tetap menjaga asanya Semarang Fli, sebenarnya baru di match pertama ini, masih belum bisa menentukan siapa yang bakal menjaga asa untuk melanggung ke babak selanjutnya, karena di match-match setelah ini pun masih banyak pro player yang ingin menunjukkan tajinya dia, demi mengkukuhkan dirinya dan membuktikan dirinya kalau dia pantas berada di pro league ini. Jadi walaupun misalkan di sini Semarang Fli garis keras kalah dari Jamblung, di match selanjutnya masih ada pro player dari Semarang Fli yang siap untuk membalaskan kekalahan dari Jamblung. Jamblung tadi, tapi semoga saja pertandingan ini akan berlangsung seru, apakah garis keras bisa menyemakan kedudukan, oke langsung saja ini saatnya penyerangan dapat kembali dimentahkan oleh pemain dari Jamblung tadi, harusnya di sini garis keras mengganti salah satu playmaker-nya dia, karena yang saya lihat di sini adalah kurang kreativitas atau seperti trupas-turpas dan lopas-lopas yang dilakukan oleh, oh sayang sekali tadi mengenai Tenggawang dan offside, ya jelas sekali offside, ya menurut saya tadi Semarang Fli garis keras harus mencoba untuk mengganti beberapa playmaker-nya bahkan, salah satu playmaker-nya dia, demi mendapatkan kreativitas penyerangan dari playmaker-nya, karena kekurangan kreativitas untuk umpan-umpan seperti trupas, lopas, dan bahkan seperti pasing-pasing biasa sering melakukan kesalahan playmaker-playmaker dari peliga garis keras ini, oke, tapi garis keras sepertinya mempunyai strategi sendiri, dan bisa dilihat di situ kan Thomas Muller yang menjadi playmaker dan menurut saya Thomas Muller adalah tipikal seorang pemain second top ya, second top yaitu second striker, dia lebih menunggu di belakang striker untuk menyecol bola ya, bukan cenderung tipikal pemain yang menjadi target man atau lebih ke apalagi menjadi gelandang serang gitu kan, bukan, dia adalah seorang pemain dengan tipikal second top atau second striker yang menunggu di belakang striker untuk menunggu bola, ya langsung saja jamblung, sayang sekali terlalu lemah, tenangan yang dilesakan oleh Thomas Muller yang dimiliki oleh jamblung tadi, sangat lemah, harusnya itu bisa dimanfaatkan itu keunggulannya, peluangnya maksud saya, ya babak sudah memasuki babak injury time, ya langsung di clear saja dan berakhir sudah pertandingan antara jamblung melawan garis keras di sini, dimenangkan oleh jamblung dengan skor tipis 1-0, oke, oke, berarti dengan hasil ini skor untuk Jakarta Sins melawan Semarang Vli yaitu 1-0 juga nih, kalau tadi kan skor untuk pro playernya yaitu 1-0, nah sekarang adalah, apa maksud saya, skor untuk tim Jakarta Sins adalah 1 dan skor untuk tim Semarang Vli adalah 0, karena kita akan menghitung dari base of 5 tadi, ya kan, nah di match selanjutnya jamblung akan melawan antara Adi Parti atau Enjoy Monday di sini, jadi kita akan melihat apakah Adi Parti atau Enjoy Monday bisa membalaskan kekalahan dari garis keras tadi, dan bisa menyamakan kedudukan untuk tetap menjaga asa Semarang Vli melenggang ke fase berikutnya, karena ya di sini kalau emang Semarang Vli enggak gengsi dengan peringkat 3-nya dia melawan peringkat kelima, Semarang Vli harus bisa mempertahankan tensinya dia, tensi permainannya dia untuk lebih agresif, kalau bisa dilihat tadi kan garis keras itu bermain terlalu monoton kan ya, tidak ada perkembangan permainan dari sektor lini tengah yang dimiliki oleh garis keras, jadi permainannya selalu terhenti atau terjebak di pertahanan yang dimiliki oleh jamblung, karena tidak hanya lopas-lopas dan trupas-trupas yang dilakukan oleh para playmaker yang dimiliki oleh garis keras, sehingga tidak bisa membuahkan gol, nah kita akan lihat di sini Adi Parti atau Enjoy Monday, yang akan melawan jamblung untuk bisa membalaskan kekalahan yang diderita tadi oleh garis keras, oleh jamblung ya, kita akan lihat nanti, dan storyo info juga harus kalian tetap tonton streaming kita, streaming event kita, karena kan tadi udah nyampe Gopek tuh, udah nyampe 500 viewers, sekarang kalian harus tambahin lagi nyampe 750 tadi aja dari 300 ke 500 tuh, itu cepat banget, masa sekarang nyampe 7,5 aja susah sih, ayo loh, gampang nih, dikit lah, 2,5 doang nambahnya tuh, apalagi hadiahnya pack player juga tuh kan, jadi buat kalian yang emang di luar domisili Jakarta, atau di luar apa, di luar region Jawa Barat, yang minimal ya dekat-dekat dari Jakarta lah, kalian bisa tonton streaming di warnet kalian, atau bahkan di rumah kalian, atau bahkan di HP kalian, pasti di HP kalian pasti ada YouTube-nya, kan bisa itu di HP kalian, kalau misalkan HP kalian smartphone, kalian bisa streaming di situ di YouTube-nya, tapi harus ada kuotanya ya, gak bisa kalau gak ada kuota, oke, nah kita juga punya kabar baik, nah jadi viewersnya udah nyampe 440 tadi ya, 440 malah turun, ya tuh kan udah nyampe 500 tadi malah turun ke 440, kalian mau dapet hadiah gak nih, emang gak rela, gak rela kan, yaudah sama, aku juga gak rela, jadi tambah terus viewersnya, tuh malah turun 60 kan tadi, kalau misalkan billingnya habis tambah lagi, kasbon dulu, oke, nah buat kalian juga yang emang lagi di domisili Jakarta, lagi ada di region Jakarta, dan sekitarnya, minimal Jabodetabek lah gitu ya, Jabodetabek, kalian bisa datang ke Central Park, kalian bisa datang ke Central Park, yaitu lokasinya di Jalan Legend S. Parman, ya, disitu gede kok, disamping Taman Anggrek, kalau kalian gak tau, persis disamping Taman Anggrek lokasinya, jadi, kalian harus datang disini, kalau misalkan masih gak tau juga, ada namanya Podomoro City, kalian harus tau itu, dan, tonton datang ke Central Park itu, lokasinya ada di LG Stand ya, kalian harus datang, kalau misalkan emang kalian gak punya baju, gak punya baju, sedih banget kayaknya gak punya baju ya, oke, ya kalau misalkan emang kalian pengen baju baru nih, dapet door price gitu, ya kalian datang, nanti kita bakal kasih door price, kita kasih merchandise, kita kasih bola, kita kasih jam tangan, kita kasih ini, kita kasih itu, ya, kita kasih pencan bareng sama Dita, oke, enggak, tapi itu hanya buat gue doang, enggak, enggak, ya, kita bakal lanjut ke match selanjutnya, match kedua, antara, Semarang Vli, melawan, Jakarta Saints, antara, kibo, maksudnya jamblung melawan, oh, melawan langsung melawan Enjoy Monday disini, jagoannya langsung turun nih, Enjoy Monday langsung turun nih, melawan jamblung, apakah Enjoy Monday bisa untuk, menyamakan kedudukan dari, ketertinggalannya atas Jakarta Saints tadi, karena tadi kan garis keras sudah kalah, sekarang Enjoy Monday harus bisa, menyamakan kedudukan untuk, mempertahankan asa, Enjoy Monday, ya, maksud saya, Semarang Fliegenhook, melaju, melenggang ke babak selanjutnya, melawan Medan Brothers, tapi yang saya lihat disini, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu, mentereng juga, atribut-atribut, atau overall dari, para pemain dari Enjoy Monday ini, bisa dilihat kan, hanya Cristiano Ronaldo yang mencapai atribut 101, sisanya 90 semua, tapi itu tidak, itu juga bukan jaminan, bukan jaminan bagi, jamblung, untuk bisa memenangkan pertandingan, secara mudah, berarti juga kan, di sini, atribut pemain itu, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu, tidak terlalu, tidak terlalu, tidak terlalu berkuasa, tidak terlalu berpengaruh, karena, sudah ada sistem handicap, sudah ada sistem handicap, jadi, walaupun atribut memain kecil, tapi, kalian bisa bersaing, melawan atribut yang mempunyai, mempunyai, manajer yang mempunyai, atribut lebih besar, gitu maksud saya, ya, sudah dimulai babak pertama, kick off, dimulai dari, jamblung tadi, tapi langsung dapat, dimensakan oleh Enjoy Monday, sebenarnya di sini, saya yang senang dari, permainan Enjoy Monday, adalah permainan yang sabar, sangat sabar, selalu menunggu kesalahan-kesalahan, yang dilakukan oleh, para musuhnya, seperti ketika melawan, KT Nasio, waktu, di, week ke, 5 atau week ke 6, dia, terlihat bermain sangat sabar, menunggu kesalahan dari KT Nasio, dan, ya, go, langsung memecah kebuntuan, Enjoy Monday, melalui Cristiano Ronaldo, go, bisa dilihat tadi, permainannya sangat sabar, tidak terlalu banyak skill move, menunggu kesalahan-kesalahan dari, para pemain belakang, jamblung, terlalu, apa ya, menurut saya di sini, jamblung terlalu defensif banget, sehingga melupakan, titik utama dari, keindahan permainan di Evo 3 itu, yaitu kesabaran ya, apa hubungannya kesabaran ya, tapi kesabaran itu perlu banget, apalagi, kalau misalkan, kedudukan masih kosong-kosong, ya kan, kedudukan masih kosong-kosong, kalian harus bisa bermain sabar, lihat aja di sini, Enjoy Monday tidak terlalu melakukan banyak skill move, tapi, bermain secara efektif, bermain secara, menyeluruh, semua sektor dia kuasai, semua sektor dia kasih bola, dan hasilnya pun, bisa, dimaksimalkan oleh Enjoy Monday di sini, ya langsung saja, dan go, saya pikir itu akan menjadi goal, sangat tipis sekali, free kick yang diluncurkan oleh, jamblung, ya, Enjoy Monday, kembali, terlihat sangat sabar, untuk, melakukan, penyerangan, ya hanya, satu kali skill move, dan langsung terlewati pemain, iya, sayang sekali sudah, terlebih dulu, meninggalkan lapangan permainan, sebenarnya di sini, jamblung, lebih ingin, apa ya, lebih ingin, para backnya, atau para pemain bertahannya itu, lebih rapat, lebih rapat, untuk mengganti formasinya dia kan, jadi, sepertinya di sini, saya prediksi, jamblung, malah, kepengen, para back-backnya itu, dempet-dempetan tuh, kayak nonton dangdut, oke, jamblung, kembali kesalahan, ya, sayang sekali, hampir saja di Javu, goal dari, Enjoy Monday tadi, copy paste oleh, jamblung, tapi sayang sekali, masih, melebar, ke sisi kanan, gawang, dari, Enjoy Monday, terlihat di sini, Enjoy Monday, seperti, apa ya, seperti ingin, menunjukkan ke, bahwa, permainan indah itu, tidak selalu dengan, skill move, skill move yang bagus, bisa dilihat juga kan, MBM Monday, jarang sekali melakukan, skill move yang, yang tidak perlu, sebetulnya, dia hanya melakukan, melakukan, skill move yang perlu, selebihnya dia adalah, tipikal, main pro player, yang sabar, menurut saya, sabar untuk, menunggu kesalahan, dari, cara, musuh-musuhnya, karena, dari, babak pertama, yang tadi pun, maksudnya, dari goal yang pertama, tadi, goalnya, Enjoy Monday itu, terkonsep, dari, permainan, sabar, yang di, peragakan oleh, Enjoy Monday, tidak terlalu banyak, skill move, tapi, tetap goal aja gitu kan, ya, terkik untuk Enjoy Monday, apakah akan, berubah jadi goal, dapat dimetakan oleh, Marcos Rojo, yang dimiliki oleh, Jamblung tadi, Enjoy Monday, kembali, menguasai permainan, mendominasi, yow, saya sekali tadi, offside sepertinya, ya, jelas sekali, ya, babak pertama, sudah, berakhir, antara Jamblung, oh, belum, ya, belum ya, ekstratimnya, 4 menit nih, sekali lagi, kena bola sama Jamblung, baru udahan nih, ya, kembali Enjoy Monday, melakukan, penyerangan, dari sektor kiri, masih tertinggal Jamblung, di sini, apakah, di babak kedua, nanti Jamblung, akan bisa, menyamakan kedudukan, atau bahkan, di sini, ini, Enjoy Monday, akan, membesarkan, keunggulan, di sini nih, ya, langsung saja, shooting yang sangat keras, tapi dapat, di handle dengan baik, oleh Jen, Luigi Buffon, Ward 11, yang dimiliki oleh Jamblung, oke, halftime, babak pertama, dua berakhir, kedudukan masih, dengan skor, 0-1, untuk, keunggulan, Enjoy Monday, apakah, Jamblung bisa, menyamakan kedudukan di sini, karena, Enjoy Monday ini, sangat lihai, sangat pintar, untuk, mencari kesalahan, dari para musuhnya, sangat peliti, sangat jeli sekali dia, untuk melihat, ruang-ruang sempit, yang bahkan, bisa dimanfaatkan, untuk menjadi peluang, bagi Enjoy Monday, tapi, sepertinya, Jamblung pun, ingin bermain hati-hati, di, visi pertahanannya dia, karena, satu kesalahan saja, seperti, gol pertama tadi, akan berakibat fatal, contohnya seperti, skill move yang tadi itu, itu adalah, menurut saya, skill move yang tidak perlu, karena, pasti, sudah bakal terbaca, oleh back dari, Enjoy Monday, dan hasil pun dapat, di intercept oleh, Enjoy Monday tadi, sudah terlebih dulu, meninggalkan lapangan pertandingan, oke, Jamblung, mencoba untuk, melakukan inisiatif penyerangan, ya, kembali, blunder yang dilakukan oleh, Enjoy Monday, membuat peluang, bagi Jamblung, apakah, sayang sekali, nyaris tadi, menurut saya, terlalu, memaksakan ya, karena, di situ adalah, Jelatan Ibrahimovic, penyangga kaki kanan, tapi, memaksakan untuk melakukan, shooting, melalui kaki kiri, hasilnya pun, tadi bisa dilihat, tidak terlalu efektif, karena, sangat melebar, di sisi kanan gawang, dari, Enjoy Monday, kedudukan masih 0-1, untuk keunggulan, Enjoy Monday, iya, pelanggaran, jelas sekali, bola sudah melewati kaki, dari, pemain dari, Enjoy Monday, sejauh ini, possession, dikuasai oleh, Enjoy Monday, ya, padahal, yang harusnya, berinisiatif, untuk, melakukan, possession, lebih besar itu, adalah Jambung, disini, karena sedang, tertinggal ya, ya, kembali dapat di intercept, oleh Enjoy Monday, terjebak offset, sangat jelas sekali, saya melihat tadi, terlalu condong, ke depan, pemain dari, Jambung tadi, apakah Jambung, akan, mencoba untuk, bermain lebih, hati-hati lagi, tapi, sebenarnya, disini, kalau misalkan, melawan, Enjoy Monday, karena Enjoy Monday, disini, bermain sangat hati-hati, dan seperti, menunggu kesalahan, dari Jambung, harusnya disini, Jambung, bermain lebih agresif, lebih bermain, atraktif, untuk, menimbulkan, kesan tertekan, bagi Enjoy Monday, ya, kalau misalkan, dilawan dengan santai lagi, Enjoy Monday, makin santai, makin gak, kepikiran, kalau dia lagi, memenangkan pertandingan, jadi, malah, malah lebih termotivasi, menurut saya, kalau misalkan, dilawan santai lagi, jadi, disini, Jambung, harus bisa, bermain lebih atraktif, harus bisa, bermain lebih agresif lagi, untuk dapat, memberikan tekanan berlebih, bagi, Enjoy Monday, ya, sudah memasuki, menit ke 90, sudah memasuki, masa injury time, dan, Jambung masih tertinggal disini, dengan skor 0-1, apakah, di menit-menit akhir ini, Jambung masih bisa, untuk menyamakan kedudukan, ataukah, Enjoy Monday, akan mengukuhkan, kemenangannya dia, atas Jambung, melalui skor 0-1 tadi, oke, langsung saja Jambung, ini adalah peluang, terakhirnya, dia dan, oh, bad ball, akhirnya, di injury time, Jambung dapat, menyamakan kedudukan, lalu, Cristiano Ronaldo nya, nyaris sekali tadi, nyaris sekali, dapat dimentahkan oleh, keeper, yang dimiliki oleh, Enjoy Monday tadi, tapi mungkin, shoot power dari, Cristiano Ronaldo, lebih, besar ya, lebih kencang, dari pasak tiang, oke, apalah itu, ya, sudah masuk ke masjid, Jambung, apakah, Enjoy Monday, langsung di clear, saja, tapi, jatuh di, kaki, pemain dari Enjoy Monday, masih ada kesempatan, untuk Enjoy Monday, untuk mendapat penggulan, oh, nyaris sekali tadi, mengenai tiang gawang, hampir saja tadi, salah, sasaran, masih dikuasai oleh Enjoy Monday, Enjoy Monday, sepertinya terlihat, ingin memenangkan pertandingan, sayang sekali tadi, rata clearance, yang dibuang oleh, Jambung tadi, kembali, jatuh di, kaki, komender Enjoy Monday, nyaris saja tadi, tipis di sisi kanan, gawang Jambung, hampir saja, oke, bawak kedua, dari waktu normal, antara, Jambung melawan Enjoy Monday, setelah berakhir, kedudukan masih, berimbang, satu sama, setelah tadi Jambung, di menit-menit akhir pertandingan, mampu menyamakan kedudukan, atas ketertinggalannya dia, dari Enjoy Monday tadi, nyaris saja sebenarnya, itu juga, Jambung, peluang Jambung tadi, maksud saya, dapat dimintakan oleh, keeper dari, Enjoy Monday, tapi, Dewi Fortuna masih berpihak, kepada Jambung, jadi, berbuah menjadi gol, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, bisa dilihat tadi, Thomas Muller dan, Neymar, masuk, adalah, salah satu, bagian dari, taktik, atau strategi, yang diluncurkan oleh Jambung, Oke, Lukaku nya masuk, melanggantikan, Paul Pogba, yang dimiliki oleh Jambung, sepertinya, lebih butuh, serangan yang agresif, disini Jambung ya, seperti saya bilang tadi, kalau misalkan, Enjoy Monday bermain santai, jangan dibalas santai lagi, harus bisa bermain lebih agresif, sehingga, memberikan tekanan berlebih, bagi para pemain, bagi para pemain Enjoy Monday, tapi disini pun, Enjoy Monday, terlihat, maraton juga nih, setelah, disamakan kedudukannya tadi, Enjoy Monday, terlihat, lebih, apa ya, lebih mengembangkan permainannya, tapi, tetap berhati-hati, tapi tetap berhati-hati, masih tetap netral dia, nah disini, Jambung pun, sepertinya, ingin juga mengembangkan permainannya, dia menjadi lebih agresif, karena tadi di babak pertama, setelah ketertinggalan, 01 atas Enjoy Monday, Jambung tidak bisa mengembangkan permainannya, karena, terlalu mengikuti alur, atau irama permainan dari Enjoy Monday, yang, lebih, apa ya, lebih ketipat, atau tipikal permainan, yang sabar, dan menunggu kesalahan dari Jambung, Jambung, sementara, disitu, Jambung telah tertinggal, malah mengikuti, irama permainan dari Enjoy Monday, dan tidak memikirkan, ketertinggalan, ketertinggalannya dia, yang harusnya bisa, dimanfaatkan oleh Jambung, itu, oke, halftime babak pertama, dari extra time, sudah berakhir, masih kedudukan sama kuat, satu sama, apakah Jambung bisa, keluar dari tekanan, yang diluncurkan oleh Enjoy Monday, ataukah Enjoy Monday, yang justru bakal, memecahkan kebuntuan, dari, skor, berimbang, di pertandingan ini, ya, pelanggaran, menghasilkan free kick, untuk Enjoy Monday, adalah salah satu peluang, untuk Enjoy Monday, disini, crossing saja, dapat ditangkap dengan baik, oleh keeper dari Jambung, ya, langsung melakukan inisiatif, counter attack, Jambung, harus cepat, harus cepat, ya, tapi dapat di intercept, kembali oleh, pemain dari, Enjoy Monday, sebenarnya itu adalah, salah satu peluang menurut saya, setelah, back, dari Enjoy Monday, berkumpul di, sisi, pertahanan Jambung, harusnya bisa dimanfaatkan, jadi counter attack, untuk Jambung tadi, tapi apadah, aku tak kuasa, jadi, aku, bisa komentar saja, oke, dan, sudah memasuki babak, injury time, di extra time, babak kedua ini, Enjoy Monday, masih menguasai bola, ini adalah peluang terakhir, bagi Enjoy Monday, oh, dapat ditangkap, dengan baik, oleh keeper dari Jambung, ya, dengan hasil ini, Jambung dan, Enjoy Monday, akan melaju ke, babak adu penalti, ini adalah, hal yang sangat, menentukan, tegang banget nih, ya, nyaris saja, dapat dimentahkan oleh, keeper dari, Enjoy Monday tadi, ya, ketengah itu, bukan, salah, masih berimbang, masih belum ada, yang bisa ditepis, oke, di sini, setelah, didominasi permainannya, oleh Enjoy Monday, Jambung terlihat, lebih, mengandalkan, apa ya, lebih mengutamakan, penalti, lebih mengutamakan, ke babak penalti, karena, di babak extra time tadi, Jambung terlihat, tidak bisa mengembangkan, permainannya, selalu terhenti, di, sisi pertahanan, bahkan di, garis, gelandang, Enjoy Monday, karena, oke, oh, sayang sekali, hampir saja tadi, ditepis oleh Jambung, di sini, Enjoy Monday, datang sebagai, underdog, atau kuda hitam, untuk, membuat, dan sayang sekali, dapat ditepis, dengan baik, Enjoy Monday tadi, dapat, dibaca, atau ditebak, oleh, Enjoy Monday, ya, sepertinya, sudah terlihat, siapa yang akan, menambah, keunggulan, atau, menambah poin, bagi kedua tim, walaupun, sebenarnya, kemungkinan, masih banyak ya, ini adalah peluang, terakhir bagi Jambung, ya, nyaris saja, dan ini adalah, penentuan, bagi Enjoy Monday, harus bisa masuk, Fernandinho, plus tujuhnya dia, dan sepertinya, akan masuk, dengan mudah ini, ya, bisa saya, katakan tadi, terus saya sudah, pertandingan, antara, Jambung, melawan, Enjoy Monday, dimenangkan oleh, Enjoy Monday, dari, babak adu, penalti, oke, ya, dan dengan hasil ini, Semarang Vli, menyamakan kedudukan, satu sama, atas Jakarta Sin, setelah, tadi garis keras kalah, dan disini, Enjoy Monday, datang sebagai penyelamat, untuk memberikan poin lagi, bagi Semarang Vli, oke, nah, di match selanjutnya, kita akan, menunggu, apakah, Kibo atau Daniel, yang akan melawan, Enjoy Monday nanti disini, ya, jadi, ini adalah salah satu, pertandingan seru juga, menurut saya, karena, Enjoy Monday, disini, betul-betul, datang sebagai kuda hitam, ya, bisa dilihat tadi, dari para pemainnya dia, hanya, satu yang, mempunyai atribut, di atas 100, sisanya, atributnya, lebih ke 90, ya, hanya, Chris and Ronalunya saja, yang mempunyai atribut, 101 tadi, tapi, itu juga, sepertinya masih, belum mencapai, level 20, level 20, dari, para pemainnya itu, oke, di match selanjutnya, kita masih, nunggu, kita masih nunggu, kita masih nunggu, siapakah, yang akan melawan, Enjoy Monday, antara, Enjoy Monday, melawan, Daniel, atau, Kimbo, tapi sayang sekali, nih, gue dapat kabar buruk lagi, fibernya, makin turun nih, kalau tadi, 455, sekarang, nurun gocap coy, jadi, 405, ini udah kayak, trayek angkot, 405, elah, tambah lagi lah, tambah lagi ya, tambah lagi, kalau misalkan, kalian emang pengen dapat, hadiah-hadiah yang bagus-bagus, kalian tambah lagi, viewersnya, jangan cuma nunggu di final doang, jangan cuma nunggu di final doang, tambah lagi viewersnya, kalau misalkan, emang kalian pengen dapat, hadiah-hadiah yang, kita berikan tadi, oke, ya, gue masih nunggu di sini, formation setting, antara, Enjoy Monday, melawan, Kibo atau Daniel, gue masih nunggu, apakah susunannya sama seperti, match pertama tadi, setelah jablung, akan Kibo yang turun, ataukah, Daniel yang turun, karena kita masih belum tahu, susunannya, ini benar-benar random, namanya final, apalagi offline kan, kalau misalkan online, masih bisa dikasih tahu nih, susunannya di forum itu, abis ini, ini yang main, abis ini, ini yang main, kalau di offline ini, kita gak bisa tahu nih, makanya, itulah titik keseruannya, dari final pro league ini, bermain offline, kalian harus datang ke Sandra Park, jadi gak bisa diprediksi semuanya, kalau main online kan, ya di rank juga sering ketemulah, mungkin kalian gitu ya, tapi kalau misalkan di offline, kalian face to face, sama para manajernya, akhirnya, jadi kelihatannya tegang, nih ya, siapain nih, gue harus ngapain nih, gue mencet apa nih, gue mencet apa nih, aduh, jadi itulah titik keseruan, atau titik tegang, dari final pro league ini, jadi kalian harus datang ke Sandra Park, kalau misalkan emang gak bisa datang, kalian tonton streaming, di warnet kalian, atau di rumah kalian bahkan, atau bahkan di HP kalian, oke, ya apakah kita sudah bisa masuk ke, process and setting, dan sepertinya masih belum, disini juga gue mau infoin sama kalian, event untuk pergi ke London, dari event Chelsea, itu sudah berakhir, ya, jadi udah gak bisa lagi, oke, jadi, kalau misalkan kalian yang kemarin belum sempat, daftar, jadi, ya sayang sekali, tidak bisa, mengikuti event, terbang ke Stanford Bridge, bersama, tim Viva Online 3, oke, jadi, sayang sekali, dadah, hehehe, oke, nah, jadi, kalau misalkan kemarin kalian udah, udah ngikutin Super Cup, nah, sekarang kalian, waktunya untuk mengikuti Final Pro League nih, oke, kita sudah masuk, ke dalam formation setting, oh, ada Kibo, ternyata susunannya masih sama seperti tadi, Enjoy Monday melawan Kibo disini, boleh dilihat dong, Giorgio Cellini nya punya Enjoy Monday baru level berapa, kok atributnya cuma 88, kayaknya, Enjoy Monday ini benar-benar, ngambilin handicap ya, hehehe, boleh dilihat dong, boleh dilihat, Enjoy Monday, boleh dilihat, Enjoy Monday, Enjoy Monday, boleh dilihat, Enjoy Monday, Giorgio Cellini nya, Cellini nya, Cellini, nah Cellini dari Enjoy Monday, level berapa nih dia nih, oh, baru level 15, pantasan aja atributnya cuma 88, ya, kalau ada level 20, atributnya sampai, 98, LB nya 93, seringnya ada, yang paling nyehe ini, dia, sama, Matt Hummels nih, udah, itu udah, udah back-back paling reseh itu, Matt Hummels tuh, kalau misalkan udah level 20, oh, itu udah sampai 1, udah reseh banget itu, udah bener-bener itu, udah, udah bodo amat lah, oke, oh, dikeluarin itu ada, Daniel Dero, nya plus 7 nih, punya Kibo, apakah Kibo akan, membahaskan dendam, dari Jamblung tadi, setelah, Jamblung kalah di, babak adu penalti, oleh Enjoy Monday, atau K Enjoy Monday, yang justru akan membungkam Kibo, dengan permainan sabarnya, disini kita masih belum bisa menebak, antara kedua tim, jadi, kalian harus tonton, stay tune di, channel Pro League kita, kalau misalkan kalian emang bukan di, berada di domisili Jabodetabek, tapi kalau misalkan yang di domisili Jabodetabek, sempetin lah, datang ke Central Park nih, datang ke Central Park, ikutin tour price nya, siapa tau kalian dapat hadiah juga, nah, kalian juga harus, disitu, kalian bisa main free to play tuh, bisa main, bisa main gratis disitu, oke, disini Kibo, langsung melakukan inisiatif, penyerangan, bermain secara agresif, bermain secara menyeluruh, semua sektor di, di, dari bola, ya, pelanggaran, ya, ini adalah free kick, dan peluang pertama untuk Kibo, harus bisa dimanfaatkan oleh Kibo, dapat di, halau oleh angin, berada di tiang di atas, mister gawang, saya pikir tadi, saya akan menjawab, dapat di halau oleh Kipernya, tapi gak taunya itu di atas angin, itu bukan di atas kasur, itu beda lagi, ceritanya tidur yang ada, oke, Kibo masih, mendominasi penyerangan, dan terlihat disini, Enjoy Monday, masih bermain, bermain secara santai, menunggu kesalahan-kesalahan, yang dilakukan oleh Kibo, apakah akan berbuah manis, kesabaran, yang diperagakan oleh Enjoy Monday, ya, nyaris saja tadi, satu gertakan serangan pertama dari Enjoy Monday, dapat dimentahkan oleh para pemain bertahan dari Kibo, ya, bisa dilihat, tidak terlalu banyak melakukan sprint, tapi terarah, dan, oh, nyaris sekali tadi, hampir saja, membuka keunggulan Enjoy Monday, bisa dilihat disini, kalian, yang emang, pemainnya, oh, dan goal, Enjoy Monday, membuka keunggulan atas Kibo, melalui Cristiano Ronaldo-nya, sangat terarah, sangat terarah, passing atau cornel kick dari Enjoy Monday tadi, tidak dapat dimentahkan oleh keeper yang dimiliki oleh Kibo, nah, setelah ketertinggalan ini, harusnya Kibo malah bermain lebih agresif nih, jangan mengikuti alur permainan dari Enjoy Monday, karena Enjoy Monday bisa dilihat ya, tipikal pemain yang sabar, dan tidak terlalu melakukan banyak kill move, tidak terlalu banyak passing, tapi terarah passing-passingnya itu, dapat berbuah menjadi peluang, nah, bisa dilihat, disini Enjoy Monday, bermain sangat hati-hati, bermain lebih menunggu ke, apa ya, lebih menunggu kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Kibo, seperti tadi terlepas penjagaan dari Cristiano Ronaldo-nya Enjoy Monday, menghasilkan salah satu peluang, yang berbuah goal, untuk keunggulan Enjoy Monday, ya, Kibo masih mencoba untuk mendominasi permainan, dapat dihalau oleh Enjoy Monday tadi, berbuah pelanggaran untuk Enjoy Monday, bisa dilihatkan Enjoy Monday bermain sangat sabar, tetapi lebih teliti atau lebih jeli, untuk menunggu serangan-serangan, atau menunggu kesalahan-kesalahan juga, bahkan kalau misalkan dia lagi defense, dia lebih jeli atau lebih teliti, untuk menghadapi serangan dari Kibo, kalau misalkan dia lagi nyerang, dia lebih teliti, untuk membuat peluang-peluang, atau terupas-terupas, yang bisa memanfaatkan, kesalahan dari Kibo tadi, ya, babak pertama sudah usai, sekarang masih dikuasai oleh Enjoy Monday, kedudukan pun masih dikuasai oleh Enjoy Monday, dengan skor 1-0, masih Enjoy Monday, ya, bisa dilihat terlepas dari penjagaan tadi, sangat apa ya, sangat enak dilihat permainan dari Enjoy Monday ini, sabar, tapi terarah, saya malah jadi pengen mengikuti nih, gaya permainannya Enjoy Monday, tapi kalau misalkan, dalam keadaan tertinggal, tidak disarankan untuk selalu mengikuti permainan Enjoy Monday, kalian harus tetap, ya, dicop lagi, dan goooool, goool yang sangat cantik, kembali Sergio Kun Aguero, dari Kibo, melakukan lesatan, beautiful chop, untuk memperdaya keeper dari Enjoy Monday, oh, that's a beautiful chop man, udahlah, Kibo emang jagonya kalau nge-chop, bukan chop soe ya, itu judul lagi, oke, nah, harusnya permainan Kibo itu, lebih cenderung seperti itu, bermain cenderung, lebih cenderung bermain secara atraktif, dan agresif ya, lebih menyeluruh, kalau misalkan, dengan permainan Enjoy Monday yang sabar, dan lebih menunggu kesalahan-kesalahan dari Kibo ini, Kibo harusnya, tidak boleh mengikuti nih, karena, yang ada, dia bakal terhipnotis oleh permainan Enjoy Monday, yang tidak terlalu banyak melakukan sprint-sprin, atau tidak terlalu banyak melakukan skill move, tapi bisa, ya, menghasilkan goal, dapat dengan mudah, Cristiano Ronaldo, bisa dilihat tadi, sangat terkonsep penyerangan dari Enjoy Monday ini, tidak terlalu banyak melakukan skill move, tapi dapat menghasilkan goal, atau minimal menghasilkan peluang lah, dari Enjoy Monday ini, ya, saya, jujur saja, lebih suka, gaya permainan seperti Enjoy Monday ini, tapi kalau misalkan, ketika saya dalam posisi tertinggal, dengan, seorang, manajer yang mempunyai tipikal permainan seperti Enjoy Monday juga, saya tidak terlalu ingin, berlarut, dalam, apa ya, dalam masa lalu, oh, dalam masa lalu, salah, jadi saya ingin terlalu, terlarut dalam, permainan yang diperagakan oleh, manajer, musuh saya itu, jadi harus bisa, mengembangkan permainan, dengan cara, permainan yang lebih agresif, tapi, tetap hati-hati, karena, tipikal pemain, atau tipikal pemain, pemanajer, seperti Enjoy Monday ini adalah, tipikal manajer yang, pintar mencari kesalahan, detail sekali, sangat, jeli sekali, untuk menunggu, menunggu kesalahan-kesalahan yang dihasilkan oleh, para manajer, ya, kembali, dapat dimetakan, nyaris saja tadi, di clear-in saja oleh, Enjoy Monday, apakah Kibo akan terhenti, langkahnya di sini, dan, membuat, Enjoy Monday, memperbesar keunggulan, dari Semarang Fli, atau, Kibo di sini dapat melakukan comeback, untuk menambah keunggulan, bagi Jakarta Sins, ya, kita akan tunggu saja, ya, nyaris saja tadi, Kibo, melakukan kesalahan kembali, dan nyaris saja tadi, Semarang Fli, untuk menambah keunggulannya dia, bisa dilihat di sini, oh, gue ingetin lagi ya, sekali lagi di sini, Enjoy Monday lagi menang nih, jadi, permainan harus berkembang lah, oke, ya, kembali, melakukan intercept yang sangat baik, Enjoy Monday, ya, berakhir sudah permainan, pertandingan antara Enjoy Monday melawan Kibo, dimenangkan oleh Enjoy Monday, dengan tim seadanya, tapi bisa, apa ya, istilahnya, mengimbangi permainan dari Kibo, ya, itu adalah, seni dari, permainan yang diperagakan oleh Enjoy Monday, permainan sabar, permainan sabar itu sangat penting, dan terlebih lagi, disitu, terlihat, Kibo sangat, apa ya, sangat terhipnotis oleh permainan yang diperagakan oleh Enjoy Monday, jadi, sehingga, tidak bisa berkembang permainan Kibo seperti jam belum tadi, bedanya kalau jam belum tadi, masih bisa melakukan permainan yang secara agresif, dan masih bisa, mengontrol, defendernya dia itu, untuk tidak, terlalu codong ke depan, dan, lebih mengutamakan strength, untuk, mengambil bola dari para pemain Enjoy Monday, karena, lebih, bisa dilihat ya tadi ya, pemain-pemain-pemain dari Enjoy Monday itu, hanya satu yang mempunyai atribut di atas 100, yaitu Kershano Ronaldo-nya saja, selebihnya masih, mempunyai atribut di bawah 100, 90, bahkan ada 88, tadi Giorgio Cilini-nya dia, jadi, selamat untuk Enjoy Monday, dengan hasil itu, Semarang Fli dapat menambah keunggulannya dia, untuk, minimal menjijakan satu kakinya dia, menjijakan satu langkahnya dia, ke fase berikutnya, menghadapi Medan Brothers nih, oke, jadi, oke, kalian harus tonton terus, Dagi, nah, setelah ini, kita akan menunggu, osen, kemudian dan, writing, ya, ketika, tapi, Terima kasih. Oke, sorry tadi ada sedikit gangguan teknis, ada miscommunication. Oke, jadi bisa gue infokan lagi, disini Enjoy Monday terakhir akan melawan Daniel ya, di match 1vs1 terakhir antara Semarang Vli melawan Jakarta Saints untuk menentukan siapa yang akan melenggang ke babak selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan disini Jakarta Saints bisa menyamakan kedudukan dari Daniel, maka akan ada babak satu tambahan lagi untuk kedua para pemain ini, siapa yang akan turun, untuk menentukan siapa yang bakal masuk ke candle run berikutnya. Nah, itu melawan Madden Brothers disitu ya, oke, Madden Brothers disini, 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 nah disini, disini, oke. Oke, jadi kalian harus tonton terus, karena Daniel juga disini kan belum kelihatan nih Tajina nih, kalau di match pertama tadi, Daniel itu tidak turun karena Kibo sudah membabat habis semuanya. Nah, semua pemain dari Yogyadevi Klasmen, nah disini, Kibo sudah tumbang oleh Enjoy Monday, apakah disini Daniel akan tumbang juga, ataukah disini Daniel akan malah bisa menyamakan kedudukan nih, akan bisa menyamakan kedudukan bagi Jakarta Saints. Nah, kita akan tunggu saja, disini, semarang kli lagi di atas angin, karena dia sudah menunjukkan satu langkahnya dia, satu kakinya dia, ke fase berikutnya menghadapi Madden Brothers, oke. Jadi, kita tunggu saja, apakah kita sudah bisa masuk ke dalam formasi setting, berarti belum ya, kalau udah begini berarti belum. Oke, nah, gue ingetin lagi nih, sekali lagi nih, tadi kan viewersnya udah nyampe 405, udah kayak trayek angkot, ya, ya lah. Nah, tuh, gue dapet info jelek lagi nih, nyampe 330, apa itu, itu ilmu filsafat itu, 330, eh lah, tambah lagi lah, tambah lagi lah, tambah lagi, jangan kayak rumus fisika itu, udah kayak apa tahu, ya. Nah, masih 330, kalau udah dapet gopay, emang puas gitu doang, masih ada tuh, pack 09, top 100, tuh kan, top 100, dua lagi dikasih, tanpa kalian harus isi cash. Iya kan, jadi, tetap streaming, tonton terus streaming kita, tambah terus figure-nya, buka, no, 750-nya, 7,5-nya buka tuh, belum kebuka-buka tuh, kan. Kalian harus tonton terus, jadi, kalau misalkan udah nyampe 7,5-nya, kita akan langsung kasih rhythm code-nya buat kalian. Nah, oke, jadi, kita bakal masih menunggu Daniel dan Enjoy Monday untuk berada di dalam formation setting-nya. Nah, buat kalian yang berada di Domicili Jabodetabek, datang ke sini, datang ke Central Park, rame banget di sini, tuh, kedengeran kan suaranya, padahal gak ada suara apa-apa ya. Datang ke sini, datang ke Central Park, alamatnya ada di Facebook, tapi kalau misalkan yang belum tahu atau kalian emang males, ya, alamatnya ada di Jalan Legend S. Parman, ya, kalau misalkan kalian naik busway, tinggal turun di Halte Podomoro City, Halte Jalan S. Parman, tuh, kan. Oke, langsung, sudah masuk ke dalam formation setting, oh, gue paling idam nih sama Rafael Ferdinand-nya, eh, Rafael Ferdinand, Rio Ferdinand, Rio Ferdinand-nya, Rio Ferdinand-nya punya Daniel, season 2007, aduh, gue punya tapi cuma plus 3, mau ke plus 4-in aja pecah mulu nih. Aduh, jual lah, jual lah, ntar gue beli lah, jual lah, ntar gue beli nih, Rio Ferdinand-nya plus 5, aduh, udah, udah ngiler banget gue ngeliatnya, udah lah, dosa, 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 dosa ngerti, ya. Oke, disitu juga ada Fernando Torres plus 5-nya, dan ada Yaya Torre plus 5, oh, ini adalah salah satu striker terbaik di season-nya, Fernando Torres, waktu itu masih berseragam Liverpool, ya. Dan bisa dilihat disitu juga Enjoy Monday, ada Sebastian Kiel, Sebastian Kiel, ada Sebastian Kiel plus 5, itu baru level 17, kalau tambah 3 itu cuma nyampe atribut 95, tuh kan bener gue. Tapi hebatnya disini adalah dia kalau diposisikan sebagai sweeper atau sebagai libero, itu dia akan mencapai atribut 94. Nah, coba dilihat di libero, 97 jadinya dia adalah, sebenarnya Sebastian Kiel ini ketika jamannya Rossiki masih di Dortmund, dan jamannya John Kohler masih di Dortmund itu, dia adalah salah satu pemain yang, apa ya, menurut saya mempunyai set-piece free kick bagus, tapi berposisi sebagai winger, sebagai winger disitu dulu. Jaman-jamannya John Kohler, jaman-jamannya Thomas Rossiki, jaman-jamannya Poborski itu, kalau kalian tahu, kan. Nah, itu Sebastian Kiel itu masih ada itu disitu, dan setelah kepergian John Kohler dan Thomas Rossiki, disitu Sebastian Kiel lebih cenderung sering dimainkan sebagai libero atau sweeper disitu, ya. Bukan sweeper jangan mencuri, ya, itu beda lagi. Sweeper jangan mencuri, ya, bukan. Oke, kita sudah masuk ke babak kick off, babak pertama. Antara Daniel melawan Antara Daniel melawan Enjoy Monday disini Ya, kick off dimulai dari Daniel Apakah Daniel akan Bisa menyamakan kedudukannya Oh, tapi sepertinya Kalau misalkan Daniel disini menang Masih ada babak penentuan nih Tapi, ya, haruslah Daniel disini harus menang Agar tetap tersaji drama di final proleague ini Ya Jadi, tetap terus tonton Match ini, karena ini match seru banget nih Match seru banget, makanannya enak banget Oke, dan disini Daniel terlihat sangat mendominasi permainan Tapi kembali Enjoy Monday Lebih Apa ya Lebih bersabar Lebih mencoba untuk Menguasai pertandingan Dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Daniel Disini Enjoy Monday Bermain sangat sabar, tuh Menunggu Dan menunggu Ya, offside Sangat jelas sekali Masih kosong-kosong Sudah memasuki Menit ke 23 Oke Ya, sayang sekali Dapat dimentakan Atau di intercept oleh pemain dari Enjoy Monday Menurut saya disini Daniel harus bisa Memecah kebentuan terlebih dahulu nih Karena yang udah-udah Kalau misalkan Enjoy Monday yang nyetak goal duluan Jadi permainan Musuhnya itu Bisa kayak di Inilah Bisa kayak dikontrol sama Enjoy Monday Kayak bisa di Hipnotis gitu Udah kayak illuminati Bisa di hipnotis gitu Jadi Sejauh pengamatan saya disini Daniel harus bisa memecah kebentuan terlebih dahulu Ketimbang Enjoy Monday Karena Daniel harus bisa Menyemakan kedudukan dari ketertinggalan Jakarta Sinan goal Akhirnya saran saya didengar Daniel Dapat Memecah kebentuan Atas Enjoy Monday Melalui Thierry Henry World Elevennya dia Sangat terorganisir Sangat baik Dan sangat terkoordinir Serangan dari Daniel tadi Tapi sepertinya disini Enjoy Monday pun Tidak ingin terlalu Bermain Sabar lagi ya Tapi Itu adalah Salah satu Ciri khasnya Enjoy Monday Bermain sabar Demi mendapatkan Ketenangan Ah ketenangan Apalah itu Bukan Maksudnya Demi mendapatkan hasil yang positif Yaitu goal Goal adalah hasil yang positif Menurut saya Walaupun sedang tertinggal itu adalah Goal adalah hasil yang positif Kecuali goal bunuh diri Itu adalah hasil negatif Ya babak kedua sudah dimulai Masih Capat Mendominasi Daniel disini Dan harus terus berjalan Seperti itu Daniel Jika ingin menyamakan Kedudukan Dari ketertinggalan Jakarta Sins atas Semarang Vli disini Oke Ya Enjoy Monday Kembali melakukan Indikasi penyerangan Kembali bermain sabar Tidak terlalu banyak Skill move yang ditunjukkan Tapi lebih Melakukan Ya Dan goal Bisa dilihat Kesabaran dari Enjoy Monday Berbuah hasil yang manis Sangat tidak diprediksi ya Menurut saya Yang harusnya bisa langsung Di clearance itu bolanya Harusnya langsung dimajuin aja Itu keepernya Biar bisa langsung ditangkep Jadi stepnya Pidal itu tidak Nggak menyampe ke keepernya itu Tapi apalah daya Yang terjadi Biarlah sudah terjadi Daniel harus tetap bisa Mengontrol permainan Dan terus bermain agresif Agar Supaya Agar supaya ya Sudah agar pakai supaya Agar dapat Kembali Menambah Goal Bundi-bundi goal Untuk Keunggulan Daniel Demi Menyamakan kedudukan Atas Semarang Fli Setelah tertinggal Dari Setelah tertinggal Dari Semarang Fli Tadi Iya Lopasannya sangat bagus Oh Dapat dimetakan Iya Goal Tidak terlalu Jatuh di Pelukan Fernando Torres Di situ dan melihat Gawang kosong langsung Disambar dan Dishooting oleh Fernando Torres Alhamdulillah Kali ini Torresnya tidak salah Sasaran Yang biasanya kan salah Sasaran mulu ya Tapi kali ini Torresnya Tepat sasaran Karena seasonnya 2009 Ya Kalau season yang sekarang Aduh Ntar Malah Ngasih ke ini lagi Ngasih ke penonton Oke Dua satu Untuk keunggulan Daniel Kembali dapat menambah Keunggulan Daniel Apakah Hakan kali ini juga dapat Menambah keunggulan Mendapatkan lawan yang berat Disini Enjoy Monday Yaitu Salah satu Pro player kita yang pernah Berangkat ke Korea Waktu spirit invitational Kemarin Ya enjoy Monday Masih bersabar untuk Menunggu kesalahan-kesalahan Dari pertahanan Yang diberikan oleh Daniel Ya bisa dilihat tadi Nyaris saja Ya kembali kesalahan Yang dilakukan oleh Daniel Apakah akan berbuat fatal Oh dan gol Itu adalah blunder menurut saya Dari keeper Daniel Harusnya bisa ditangkap itu Oh Ternyata mengenai Pemain dari Daniel itu Berakibat dari kesalahan Salah passing Yang dilakukan oleh Bex Yang diberikan oleh Daniel Harusnya itu langsung Dicleeran saja Dibuang Harusnya Tapi apalah daya Sudah terjadi Daniel disini harus Langsung bisa Memanfaatkan Maksud saya Langsung bisa Mengambil inisiatif Penyerangan Yang lebih agresif Agar dapat memberikan Tekanan war lebih Bagi Enjoy Monday Karena Di pertandingan ini Terlihat malah Enjoy Monday Yang mengejar Biasanya kan Yang udah-udah kan Tadi yang tadi-tadi Itu Pemain dari Jakarta Sims Yang mengejar duluan Oke Langsung masuk Didier Drogba Board Eleven Wayne Rooney Dan Thomas Muller Kayaknya Daniel Lebih butuh Angin segar Setelah Para pemainnya Ketiga pemainnya tadi Yang dijanti itu Habis Ininya Paminanya Ya Enjoy Monday Apakah akan gol Oh Selain sekali Nyaris tadi Masih dipegang Enjoy Monday Bola Mari Enjoy Monday Dan Wow Oh Offside Offside Jelas sekali tadi Harusnya jangan diambil Sama Ronaldo itu Sayang sekali Golnya dianulir Karena Terlebih dulu Offside Terusnya Ronaldonya Selamatlah Hari bagi Daniel Iya Masih Daniel Mendominasi permainan Mencoba untuk melakukan Penyerangan Enjoy Monday Sangat bersabar Sangat bersabar Sangat bersabar untuk Menunggu Ruang sempit Demi mendapatkan peluang Bisa dilihat Dari dua gol Dia yang Lesak Yang dia lesakan tadi Melawan Daniel Itu adalah Hasil dari Kesabarannya dia Dan Dan Bermulai dari Ruang-ruang sempit Dan seperti inilah Dan Sayang sekali Ruang-ruang sempit Seperti itulah Yang dapat dimanfaatkan Dengan baik oleh Enjoy Monday Terarah Sangat terarah Goal Sangat Tidak terprediksi Menurut saya Tendulian dari Sebastiankil ini Iya Jika dengan hasil ini Semarang Pli Enjoy Monday Bisa Menangkan pertandingan ini Maka Jakarta Seenster Langkahnya Di posisi keempat Tapi Kita masih belum tahu Karena Ini masih Babak extra time Pertama Belum masukin Babak extra time Kedua ya Jadi Semuanya masih ada Kemungkinan Dan Markir sudah Extra time Babak pertama Dapat dimanfaatkan Dengan baik oleh Tadi oleh Play Enjoy Monday Melakukan comeback Ternyata Enjoy Monday Di sini Setelah ketar Ketinggalannya Tadi atas Daniel Kembali Kembali Demi mendapatkan Pergerakan Tantara bola Tantara bola yang Harusnya Langsung Di Inisiatif Oleh Justine Ronaldo Tadi Dapat 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 kembali Dimentahkan oleh Enjoy Monday Berakhir Pertandingan Radar Soccer Oke Jadi We'll see Apakah Semarang Peli Akan Terhenti langkahnya Di Babak semifinal Ataukah Justru dia Yang akan Menghadapi Bandung Fokus Di babak final Jadi Kalian harus tetap Tonton Karena Viewersnya Makin dikit Tambah lagi 7.5 Belum kebuka Emang gak mau Dapat pack lagi Tambah lagi Viewersnya Demi mendapatkan Hadiahnya Dan Jangan kemana-mana Karena Setelah lolosnya Semarang Peli ini Kita akan melihat Berarti Semarang Peli ini Kita udah masuk Babak semifinal Kita udah masuk Babak semifinal Kita akan melihat Semarang Peli Melawan Medan Brother Soccer So stay tune in here Don't go anywhere We'll be right back Salam Esports